Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Ekreisi Channel dimanapun berada Kami mengucapkan banyak terima kasih Selamat bertemu kembali dengan kami Di episode Ider Kampung Kami masih ditemani Nah Ditemani Iok Dan juga Om Rudy Kami tujuannya Mau melihat Lapang poli Lapang poli yang dianggap angker Kata warga Sekarang lapang poli tersebut Ditinggalkan Dan jarang diaktifkan kembali Jalannya harus melewati Perkebunan dulu pemirsa Karena lapang poli tersebut Berada di Pertengahan hutan Ayo kita jalan Wah Nah pemirsa Iok sudah berjalan Untuk mencari lokasi Dimana Lokasi lapang poli tersebut Kami susah mencari jalan Pemirsa Iok pun susah berjalannya Pemirsa tuh Sampai merayap Iok Tuh Iok sampai merayap Pemirsa Karena kami memang Tidak tahu jalannya Pakai ikan Romy dan Yoli Pemirsa Sampai sekali pemirsa Sampai sekali pemirsa Karena ini jalannya Tidak ada jalanan Yang enak dilalui Yang enak dilalui Pemirsa Kami menerobos Karena kami memang Tidak tahu jalan Menuju ke lokasi tersebut Itu ada saung Disini ada saung Pemirsa Tidak tahu saung Atau rumah Tapi tidak ada orang Disini saya mau nanya Kita coba menerobos Disini Kami sedang mencari Jalan Umum Yang biasa dilewati Pemirsa Iok Masih di belakang Pemirsa Nah pemirsa Ternyata di depan Alhamdulillah Kita menemukan jalan Nah pemirsa Kami menemukan jalanan Yang dilewati Yang bisa Biasa dilewati Mobil Penari kayu Atau motor Jalanannya cukup menanjak Pemirsa Ternyata di depan Nah pemirsa Ini di samping kiri kanan Adalah hutan belantara Karena capek Kami pun istirahat Pemirsa Ternyata di depan Nah pemirsa Karena kami kecapean Kami dan Iok Juga Udi Istirahat dulu Di samping jalan ini Dan kebetulan Samping jalan ini Tidak ada mobil Atau motor yang lewat Karena kata warga Sebagian warga Jalanan ini Apalagi malam hari Siang juga Katanya angker Jarang dilalui Pemirsa Nah pemirsa Yang kembali Ke pembahasan Tadi semula Kami akan Ke lokasi Lapang poli Yang sudah lama Terbengkalai Kata sebagian warga Ada yang bilang Kalau lapang poli Tersebut Angker Jadi sekarang Jarang Dipakai Dan di depan sana Sudah nampak Lapang polinya Nah pemirsa itu Lapang poli Yang kami maksud Yang pakai jaring Jaring Kita coba Kesana Pemirsa Kita lihat Kesana Pemirsa Kelapang poli Yang kami maksud Dia yuk Yuk Kita masuk Ke dalam Pemirsa Dulu Ini adalah Lapangan Yang paling ramai Di daerah sini Penggemar poli Dari mana-mana pun Ini di Di pintu gerbang Masuknya Ada batu besar Ini Batu bulat Entah Maksudnya Batu apa ini Nah pemirsa Inilah Sekarang Pagar-pagar Pembatas pun Sudah mulai rusak Pemirsa Padahal ini Sudah dipasang Jaring Cukup Buas juga Itu Di belah sana Ada bekas warung Pemirsa Ya mungkin saja Pemirsa Ini Lapang polinya Berada di tengah Hutan Jadi bisa saja Penghuni Gaib Atau penghuni Disini Merasa terganggu Atau bagaimana Jadi Lapang poli ini Ditinggalkan Atau terbengkalai Atau mungkin Kedepannya Lapang poli ini Akan aktif Kembali Nah Pemirsa Sedang main bola dulu Ya Nah Pemirsa Sedang main bola dulu Kita hiburan dulu Pemirsa Yuk main bola Pemirsa Yuk bermain dulu Pemirsa Udah Yuk Udah Capek Nah Begitulah Pemirsa Penampakan Dari lapang poli Yang kami maksud Pada udaranya Sangat nyaman sekali Sangat sejuk sekali Namun Ditinggalkan Para penggemar polinya Pemirsa Itu Ada bekas warung Dulu warung ini Sangat laku sekali Kalau lagi musim poli Pemirsa Waktu lapangan Poli ini masih aktif Ini agak Lancah Itu Ada lubang apa Itu Tidak tahu Yuk Capek Nah Pemirsa Begitulah penelusuran kami Kelapang poli Yang terbengkalai Disini Jangan lupa Dukung terus channel kami Dengan cara Like Komen Share Dan juga subscribe Bagi yang menonton video kami Kami doakan Semoga sehat Terlalu panjang umur Dan murah rezekinya Sampai disini dulu Pemirsa Sampai ketemu Di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati